Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Diduga dilempar dari lantai 19 apartemen, petugas imigrasi tewas. Belasan rubah rusak diterjang angin kencang, dua tewas. Selundupkan 319 kg sabu-sabu, 8 WNA Iran difonis mati. 8 WNA asal Iran yang menyeludupkan sabu-sabu di perairan Banten Selatan difonis hukuman mati, majenis hakim di pengadilan negeri Serang. Kedelapan WNA Iran terbukti membawa 319 kg sabu asal Iran yang dibawa ke perairan Banten. Sebelumnya hanya 7 WNA saja yang dituntut hukuman mati. Salah satu terdakwa atas nama Amir Naredi dituntut seumur hidup dengan pertimbangan karena mengaku membawa sabu saat ditangkap. Namun pada saat sidang putusan, majelis hakim menjatuhi hukuman mati kepada delapan WNA Iran. Kedelapan WNA tersebut yakni Abdurrahman Zarduhi, Ayubwa Fasalat, Abdul Aziz Bari, Usman Damani, Shahab Syahraki, Wali Mohamed Paro, Wahid Balukhari, dan Amir Nadiri. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa sebuah terdakwa mempunyai tugas yang sama dalam menjalankan aksinya dan juga merupakan jaringan internasional sehingga diputuskan untuk memfodis mati ke delapan WNA tersebut. Ini kesemuanya adalah warga negara, Iran. Dakwaan yang didakwakan kepada mereka oleh penuntut umum yaitu pelanggaran terhadap Pasal 114, Ayat 2, Yuntuk Pasal 132, Ayat 1, Undang-Undang 35-2009 tentang Narkotika. Nah di dalam perkara ini penuntut umum berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan menuntut kepada mereka delapan orang terdakwa semua warga negara Iran ini ada tujuh yang dituntut hukuman mati. Satu orang atas nama terdakwa Amir Nadiri itu dituntut oleh penuntut umum dengan pidana penjara seumur hidup. Sementara itu, jaksa penuntut umum menyatakan sikap pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim. Putusan hari ini yaitu dengan pidana mati untuk ke delapan warga negara Iran untuk tidak pidana melanggar Ketua Pasal 114, Ayat 2. Jaksa dalam hal ini Kejaksaan Negeri Celegon yang juga ada tim dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut dikarenakan terdakwa juga menyatakan pikir-pikir untuk putusan tersebut. Jadi memang kita mempunyai waktu tujuh hari untuk menyatakan sikap terhadap putusan pidana mati untuk ke delapan warga negara Iran. 319 kg sabu-sabu yang akan dibawa ke wilayah Indonesia ini dibawa dengan menggunakan kapal nelayan. Mereka ditangkap oleh petugas BNN di sekitar perairan samudera pada bulan Februari 2023 lalu. Arniel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Musim gemarau yang berkepanjangan mengakibatkan pasokan padi di tingkat petani menurun drastis. Selain mengalami gagal panen, saat ini petani belum bisa menanam padi karena hujan belum turun. Kondisi ini pun berdampak usaha penggilingan padi seperti yang terjadi di Kecamatan Malimpin, Kabupaten Lebat. Banyak pemilik usaha penggilingan padi menutup usaha mereka karena minimnya pasokan gabah. Jikapun ada, saat ini harga gabah sangat tinggi. Salah satu pemilik usaha penggilingan padi, tempat usahanya ini sudah tutup sekitar 2 bulan. Untuk menutupi kebutuhan, sehari-hari pemilik hanya membuka penggilingan padi 1 hingga 2 karung perharinya. Ya kalau tutup, mungkin produk itu sendiri mau hampir 2 bulan lah. Kalau ini masyarakat yang sering masuk ada 1-2 manitur. Tidak begitu banyak. Jadi masyarakat juga kemungkinan itu stok pad ini cuma ada sedikit buat dia juga untuk mencukupi untuk masa sekarang ini. Jangan kan untuk menjual gitu ya. Jadi terpaksalah kita diam. Tidak bisa produksi. Sekalipun ada pengambilan barang yang sedikit-sedikit kita kumpulin bisa lah, cuman tidak sesuai. Jadi kita pembelian sama istilahnya penjualan, itu tidak sesuai. Banyak petani mengaku sudah tidak memiliki stok gabah untuk dijual lagi ke tempat usaha penggilingan padi. Stok saat ini hanya digunakan untuk makan sehari-hari saja. Petani hanya berharap agar hujan secepatnya turun agar mereka bisa kembali menanam padi. Ariel Maranus dan Kusnedi melaporkan dari Kabupaten Lebak. Kejahatan jalanan semakin meresahkan warga karena pelaku semakin nekat saat mencari sasaran. Seperti yang terjadi di jalan trip Jamaksari, Cigabus, Kelurahan, Kaligandu, Kota Serang. Pelaku nekat mengambil tas milik korban meski di sekitar lokasi cukup ramai. Dalam rekaman CCTV, terlihat kedua orang pelaku jambret yang berboncengan berhenti di depan sebuah rumah makan. Kemudian salah satu pelaku membuka pintu dan mengambil tas yang berada di dalam mobil. Sementara itu pelaku lainnya menunggu sambil melihat situasi. Kedua pelaku langsung tancap gas setelah sejumlah warga melihat aksi pelaku dan berusaha mengejar. Meski warga sempat berusaha mengejar, ramun pelaku berhasil kabur dan membawa tas yang berisi kartu identitas, kartu ATM, serta uang tunai. Ada satu motor mengikuti dari belakang. Mungkin dia sudah mengincar dari bank ya. Ngetok-ngetok mobil dulu tuh. Oh, ngetok-ngetok. Mungkin memastikan ada orangnya atau enggak ya kan. Terus di dalam ada orang. Kopirnya masih ada gitu. Kopirnya, anaknya itu masih ada. Alihnya dibuka mobil di pintu kedua ya. Pintu belakang dibuka, ngambil tas langsung kabur. Terus si maling itu jambret itu lari ke arah sana dikejar juga sama orang. Banyak yang melihat. Mau di sepak ya. Cuman enggak nyampe. Maksudnya enggak sampai roboh gitu. Diduga pelaku sudah membutuhi korban dan langsung mengambil tas saat korban lengah. Arnil Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya, Rusdi Mulana, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.